Belasan ekor kambing milik warga di Desa Kawung Larang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis mati diduga karena ulah kawanan anjing hutan atau ajak pada Kamis 4 Mei 2023. Matinya belasan ekor kambing tersebut rata-rata memiliki luka pada bagian leher dan juga paha serta kaki. Dengan banyaknya kambing yang mati membuat sejumlah warga resah. Kepala Desa Kawung Larang, Hamim mengatakan beberapa hari kebelakang ini ada kejadian kambing mati oleh anjing hutan atau ajak. Rata-rata kambing tersebut ada luka pada bagian leher, kaki serta pahanya. Ada 3 kejadian di desa yang pertama itu ada 11 ekor yang mati, kemudian 3 ekor dan tadi pagi 3 ekor. Sehingga total semuanya untuk sementara ini ada sebanyak 17 ekor kambing yang mati. Menurutnya untuk penanganan dari pemerintah desa sendiri yaitu meminta masyarakat untuk tetap waspada dan selalu hati-hati. Warga di Kauung Larang ini resahnya banyak ternaknya yang mati ya? Banyak ternak yang mati beberapa sebelah tangan ini. Yang pertama sudah 3 kali, pertama 11, terus yang lagi 3, pertama lagi tadi pagi, dan ini juga. Jadi semuanya itu sudah sampai 17, masyarakat diselesa, penanganan dari desa baru bisa melaksanakan, menyuruh kepada masyarakat terutama dalam lingkungan tersebut, supaya tiap malam, tiap hari jangan sampai jauh dengan peralatan selengkapnya. Bila malam ada datang sekolah anjing atau masyarakat, kita inginkan semuanya, supaya jangan sampai melingkari di tempat kediaman domba. Makanya disini kami masyarakat siap dan melahat laporan-laporan kami tidak sampai menggantikan persen dan kebupatan juga akan berhubung ke sini. Kalau pasalah, padahal. Kemudian jangan sampai jauh dengan peralatan seadanya untuk antisipasi jika hewan tersebut mengganggu ternak warga. Pihaknya juga telah melaporkan kejadian ini ke tingkat Kabupaten Ciamis untuk tindak lanjut. Ia menduga matinya belasan kambing tersebut karena ulah adanya gerombolan anjing hutan. Namun setelah mati kambing tersebut tidak dimakan oleh kawanan ajak tersebut, hanya saja menyisakan luka pada bagian leher, kaki, dan paha. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan coba-coba memakan daging kambing yang mati karena anjing hutan itu. Pasalnya pihaknya khawatir ada penyakit rabies. Kejadian teror gerombolan anjing hutan ajak ini kurang lebih sudah sekitar satu minggu. Pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk selalu waspada jangan sampai lengah.